Dan supaya kita tahu akibat sebuah El Nino, pekeringan ekstrim diprediksi akan berlangsung hingga awal 2024. Menyikapi prediksi tersebut, kita coba memperkenalkan satu tanaman yang bisa ditanam di lahan darat juga musim kemarau. Inilah gembili panenan bulan September, awal September 2023 di Desa Srikaton Anak Tuhak, Lampung Tengah. Jadi kalau ditanam cukup banyak, dipanen bergantian. Berikut kita dengar kesaksian penanamnya Pak Dwi Narto. Selamat sore, Romo. Ini gembilinya sudah mulai tak panen. Soalnya sebagian daunnya sudah kering, malah hampir mati ini, Romo. Jadi ini saya sudah mencoba menggali. Ini buahnya sudah seperti ini. Ini hanya sebagian, Romo. Yang dulu kita tanam yang pertama itu yang dekat rumah belum, Romo. Ini baru yang di belakang rumah ini, Romo. Ini yang saya rampatkan di batang kopi. Sebagian masih belum saya panen, Romo. Di cicil saja, biar nanti kalau mau dimakan, dipanen. Ini hasilnya Romo ini. Yang jelas ya sudah. Banyak Romo ini. Lumayan buat sarapan pagi. Bisa 3 pagi ini cukup, Romo. Untuk buat 2 orang. Selamat sore, Romo. Berkat dalam. Kukus. Sudah buat sarapan, Romo. Sama keluarga. Ternyata memang masih kecepatan itu. Baru satu malam langsung dikukus. Masih belum kekel. Masih melinyak gitu, Romo. Nah ini, tadi pagi saya manen lagi. Jumlah yang saya panen satu batang, mendapatkan gembili. Terhitung ada 22 biji. Ini satu batang, Romo. 22 biji. Lalu tak masukkan karung. Tak masukkan karung. Lalu saya timbang Romo. Saya timbang beratnya ada 9 kilo, Romo. Ada 9 kilo. Demikian lahan darat bisa menghasilkan sumber karbu. Mari manfaatkan lahan darat untuk sumber karbu. Demi kecukupan pangan. Betapa kalau sumber karbu itu juga bisa dihasilkan di lahan darat. Ini satu jenis tanaman yang bisa ditanam di lahan darat dengan air yang terbatas. Demikian kita menanam gembili ini termasuk bagian dari upaya kecukupan pangan menghadapi musim kemarau. Tanaman ini bisa dengan air secukupnya, tidak harus berlimpah. Kita manfaatkan, kita upayakan semoga dengan memaksimalkan lahan darat. Kita turut mencukupi kecukupan pangan dan mari kita lihat sebentar bagaimana umbi ini dikukus. Ini satu tampilan seperti ini yang bagian memang ada yang agak keras. Tapi ini yang mempur, mempur dengan sendok begini bisa. Dan ini kalau di sendok seperti ini ditaruh dalam piring, kasih lauk. Ini sudah jadi nasi, ini bisa jadi nasi umbi atau dibuat penganan, ditaruh dibungkus dengan pisang seperti lapet. Ini juga sumber karbo yang oke.